Pembelian program Beda Gereja dari saya, Partai Perindua atau Gerakan Kasih Indonesia, Gerkindo, terus dilakukan di sejumlah wilayah di tanda air. Sejak program Beda Gereja diluncurkan bulan Mei 2018, DPP Gerkindo sudah membedas 12 gereja dan berbagai daerah, dan ke depan Gerkindo memastikan akan ada ratusan gereja di seluruh Indonesia yang akan direnovasi. Pembelian program Beda Gereja dari saya, Partai Perindua, Gerakan Kasih Indonesia atau Gerkindo, terus dilakukan di sejumlah wilayah di tanah air. Program ini sebagai bentuk komitmen Partai Perindua untuk terus bermanfaat bagi umat Kristiani dan memberdayakan gereja. Di seluruh Sintara, DPP Gerkindo melakukan bedah gereja GMIM Yerusalem Kinilau yang berada di kota Tomohon. Gereja ini merupakan gereja ke-12 yang dibedah Gerkindo. Dalam kesempatan ini, Gerkindo memberikan 150 saksemen untuk pembangunan gereja yang rencananya akan diresmikan tanggal 26 Anggustus mendatang. Diharapkan program bedah gereja ini dapat memberikan rasa aman dan nyaman pada umat Kristiani dalam menjalankan aktivitas keagamaannya di dalam gereja. Setiap minggu kami membantu membedah gereja di seluruh provinsi di Indonesia. Sebagai bukti bahwa Partai Perindua melalui Gerkindo benar-benar melayani masyarakat, kami ada untuk melayani bukan untuk dilayani. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ketua Umum Partai Perindua yang telah memberikan sumbangan yang begitu banyak bagi gereja kami. Sebelumnya Gerkindo juga memberikan bantuan berupa semen, pasir, dan bahan bangunan lainnya untuk membedah gereja GPKDI, keluarga alah yang terletak di Jalan Raja Bunga, Jagobuah Legura, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara. Sejak program bedah gereja diluncurkan bulan Mei 2018, DPP Gerkindo sudah membedah 12 gereja di berbagai daerah. Kedepan, Gerkindo memastikan bakal ada ratusan gereja di seluruh Indonesia yang akan direnovasi. Tim Liputan Ayu selaporkan.